Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel aku Uma Indie Hari ini aku mau share ke kalian Cara untuk mengubah bekas pampers Menjadi popok anti tembus Atau anti bocor Kalau kalian mau tau gimana caranya Stay tune terus ya Nah langsung aja Aku mau kasih tau kalian Cara untuk mengubah bekas pampers Menjadi popok Yang anti tembus Atau anti bocor Nah sekarang ini kan banyak dijual Di toko-toko maupun di online Popok-popok plastik ya Bahannya plastik kayak gitu Jadi dia bentuknya kayak gini Lalu nanti kalau dipake isinya kayak gini Nah itu harganya lumayan Perbijinya itu Kalau di toko atau di online Sekitar Rp12.000-Rp20.000 Itu macem-macem ya Tergantung bahannya Nah itu daripada kita beli Terus harganya segitu kan sayang banget ya Lebih baik kita menggunakan bekas popok Bekas pampers lah Bekas pampers Tapi yang tipenya bisanya itu perekat kayak gini Nah popok tipe perekat kayak gini Tapi yang bisa dipake tuh cuman Yang perekatnya tuh model seperti ini Jadi bahannya itu kayak apa ya Perekatnya tuh yang bukan plastik gitu loh Kalau yang perekatnya ini bahannya plastik Nanti dia dicuci tuh akan gak lengket lagi Tapi kalau bahannya yang kayak gini Kayak kain gitu Atau perekat yang bisa buat baju itu loh Nah itu dia akan bisa dipake lagi Walaupun udah dicuci bisa dipake berkali-kali Nah itu merek pampers yang bisa dipake lagi kayak gini Yang aku pake ini baby happy Tapi aku juga gak tau ya Kalau merek lain tuh bisa Cuman yang aku rekomendasiin itu baby happy Nah nanti pampers yang seperti ini masih utuh Ini kan masih ada penyerap ya disini Nanti akan kita buat jadi seperti ini Penyerapnya kosong Jadi penyerapnya dibuang Atau gel yang ada di dalam sini dibuang gitu Nah cara untuk buang gelnya itu Kalian bisa lihat di video berikut ini Nah ini bisa kalian lihat Ini kalian gunting di bagian atas Ya di bagian sini ini digunting Jadi nanti ini digunting untuk jalan Ngeluarin gel-gel yang ada di dalam pampers itu Gel penyerapnya itu nanti akan kita buang Ini tuh pampers yang udah bekas dipake gitu ya Jadi udah kena pipis gitu Nah itu nanti lu keluar dari lubang situ Kayaknya kita isi air dulu Biar gelnya itu semuanya jadi Apa bentuknya tuh kayak basah Terus gampang keluarnya Kalau bentuknya masih kering gitu Nanti gak bisa keluar Nah caranya kayak gitu Langsung aja di Keluarin lewat lubangnya tadi Kalau posisi basah tuh Gampang gitu loh keluarnya Harus bener-bener bersih ya Supaya nanti Kalau pas dipake dan kena pipis Dia tuh Nggak apa kayak Ngeresap ke dalam Pempes lagi Soalnya Kalau itu dibuang kan Bahannya yang bawah tinggal plastik aja Dan yang dalam tuh semacam kayak Kasah gitu Yang lapisan atas Semacam apa ya Kayak bahannya tisu basah itu loh Selamat menikmati Nah disini kalian bisa lihat kan Ini udah keluar semua Jadi bekas pempesnya tinggal tipis gitu Tinggal kulitnya aja Oke itu tadi videonya Kalian bisa ikutin caranya ya Gampang banget kan Kalian keluarin gelnya kayak gitu Terus itu pempesnya yang udah dipake Jadi bukan pempes baru Kalau baru kan sayang ya Nah itu pempes yang udah dipake Bisa dicuci lagi Cara pakenya ke bayi Untuk Nggak cuman kayak gini aja Karena kalau langsung pake ini Dia sama aja Ini kan nggak nyerap Karena penyerapnya udah dibuang Kita akan ganti penyerapnya tuh Pake kain Kalian bisa beli kain yang bahannya Dingin gitu ya Kain katun atau apa gitu Yang dipake bayi tuh Nggak panas gitu Terus penyerapannya bagus Nah Pilih kain itu Kalian potong kotak-kotak Terus kalian bikin Dilipet-lipet persegi panjang Ini kalian bikin agak tebel ya Jangan cuman satu lapis Karena itu nanti Nggak akan nyerap Pipisnya tuh Masih bisa bocor Kalau bisa tuh yang agak tebel gitu Bisa Tiga atau empat Kali lipat gitu Nanti jadinya seperti ini Terus kita pasang Di sini Nah ini kan ada Sayapnya tuh Kita pasang di dalam sini Sejujurnya kayak gini Kita masukin Kainnya ini Di dalam Sayap empesnya ini Supaya dia tuh Nggak Bleber gitu loh Pipisnya keserap Terus dia akan ketahan Sama sayap ini Kalau merknya Baby Happy Bisa ini kan ada sayapnya Dia bagus Baby Happy itu Harganya Kalau ukuran S Isinya 20 Itu harganya Rp30.000 Nah itu kan lumayan Bekasnya bisa dipakai Untuk pop-pop Jadi dek raya tuh Kalau siang pakai pop-pop Malem aja pakai pembers Karena Biar dia tuh Nggak risih kebangun-bangun Gitu Kan kasian Kalau misal malem Tidurnya nggak nyenyak Terus Dia tuh sempat kayak Ruam-ruam gitu Karena Nggak ketahuan Kalau dia udah pipis Banyak gitu loh Kan rumah tidur juga Terus kadang tuh dia Udah pipis banyak Nggak nangis Nggak bangun Jadi kan Mendingan pakai pampers Gitu Nah ini cara pakainya tuh Yaudah sama aja Kayak kita pakai pampers Biasa Dipakein Terus direkatin Kayak gitu Ini bisa dipakai berkali-kali Sampai Kalau udah Kelihatan nggak layak pakai Ini aku udah pakai Ini dari jaman Mbak Rufa dulu Udah aku kasih Popok kayak gini Nah itu tadi Cara pakainya Cara untuk buatnya Semoga bermanfaat Untuk ibu-ibu Bunda-bunda Mama-mama semua Supaya kita juga bisa Lebih hemat Popok juga Nggak Pipisnya Nggak merembes kemana-mana Kalaupun kita Ngasih Minum Atau ngemanku Atau kita lagi Ngasih asih Itu Kita udah nggak perlu Pakai perlak lagi Dia nggak akan tembus-tembus Ke baju kita Pipisnya si Ade Semoga bermanfaat Untuk semuanya Jangan lupa like Comment Dan share ke teman-teman kalian Supaya Banyak yang lebih tahu Dan channel aku Lebih berkembang Jangan lupa untuk subscribe Karena subscribe itu gratis Terima kasih udah nonton Sampai akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax